BPHN Talks 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 Artif BPHN Talks BPHN Talks äg BPHN Talks BPHN Talks TSP ini digagas seperti itu, kemudian untuk segera disahkan juga, karena tadi Bang Willy juga menyampaikan bahwa ini sudah masuk dalam prolegnas prioritas ya, dari 2022 sampai 2024, tapi sampai hari ini juga masih dalam tahap pembahasan seperti itu, boleh nggak kami diberikan contoh kasus yang terjadi, baik yang sudah maupun belum selesai, diselesaikan terkait dengan TSP ini? Nah ini menarik sebenarnya Mbak Nurul, kalau misalnya saya bilang contoh kasus sih bukan contoh kasus ya, karena secara teknis TSP ini belum bisa diberlakukan karena belum ada perjanjian internasional yang berlaku, karena juga kita belum punya perdoman untuk melaksanakan hal tersebut, tapi harapan-harapan untuk TSP ini sebenarnya banyak. Dari salah satunya, belum lama kami menyelenggarakan dengar pendapat di salah satu lapas di Bali, di lapas kerobokan waktu itu yang disana kebetulan banyak sekali narapidana asing, dan kami Alhamdulillah difasilitasi oleh Pak Kalapas beserta jajarannya untuk dilakukan audiensi dengan narapidana-narapidana asing. Disana kalau saya tidak salah itu ada 49 narapidana yang berasal dari 21 negara yang berbeda, dan terbanyak itu kalau tidak salah dari Turki dan Rusia. Nah kemudian kami berdiskusi hasilnya sebagian besar dari mereka mengharapkan, membuka hatilah untuk RUU TSP ini supaya segera diundangkan, segera disahkan. Meskipun ada juga sih yang lebih nyaman di Indonesia mereka bilang. Cuma salah satunya itu dari narapidana warga negara Nigeria, dia bilang kalau menjadi narapidana di Indonesia ini menyiksa. Kenapa? Karena pertama, dia sangat jauh dari keluarganya. Di saat disana dia punya anak, punya istri, masih punya orang tua. Ketika keluarganya ingin berkunjung ke Indonesia untuk menemuinya, untuk menjenguknya juga butuh biaya yang sangat banyak tentunya. Untuk membiayai beberapa orang ke Indonesia pesawat, kemudian dia juga berharap bisa dipindahkan untuk melanjutkan sisa masa pidana-nya di negara asalnya. Sebenarnya kalau harapan-harapan itu banyak yang berharap seperti itu sih Mbak. Oke baik, luar biasa ya. Bahkan sudah ada studinya, maksudnya observasi langsung ya, langsung ke narapidana yang ada di Lapas itu. Masing juga yang ada di kita ya, di Indonesia ya. Mereka merasa bahwa ada yang nyaman karena ya terfasilitasi gak sih? Kita tuh pasti sangat manusiawi, penjara kita itu. Yang seperti itu kan, rumah tahanan kita tuh masih sangat manusiawi meskipun overcrowded gitu. Akan tetapi kita masih dapat memanusiakan manusia seperti itu. Sedangkan di beberapa negara hukuman itu se-menghukum itu gitu ya. Sangat berat memang. Iya, betul sekali. Oke, sahabat BPHN, sembari kita berdiskusi dengan Bang Willy untuk mengetahui lebih dalam lagi terkait dengan RUU TSV sendiri, jangan lupa untuk suarakan, kami memiliki wadah yaitu partisipasiku untuk seluruh sahabat BPHN yang ingin menyuarakan atau memberikan aspirasinya pada RUU TSV ini dengan mengunjungi laman website kami di bphn.go.id dan pada menu layanan partisipasiku akan ada pilihan RUU Pemindahan Narapidana Antar Negara atau bisa langsung ke laman partisipasiku.bphn.go.id nanti dipilih. Ada beberapa rancangan undang-undang yang sedang dalam pembahasan dan salah satunya ialah RUU Pemindahan Narapidana Antar Negara. Kita sahabat BPHN bisa bersuara di situ, mengajukan pendapat karena pendapat-pendapat yang masuk dalam partisipasiku itu sendiri akan menjadi salah satu bahan untuk yang akan dibahas pada pembahasan seperti itu ya Bang Willy ya, pada blogja kelompok kerja yang akan membahas terkait dengan RUU TSV ini. Jadi jangan lupa untuk menyuarakan suaranya partisipasiku ini karena partisipasi publik menjadi salah satu komponen yang dapat mempengaruhi kebijakan kita terutama dalam pembahasan RUU TSV ini. Sudah banyak sekali yang bergabung baik di live tikpak maupun Instagram kita, kami juga masih menanti pertanyaan-pertanyaan dari sahabat BPHN terkait dengan RUU TSV ini. Baik, sahabat BPHN kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya kepada Bang Willy kembali. Tadi sudah disebutkan beberapa negara yang telah memiliki TSV ini sendiri ya Bang Willy ya, salah satunya adalah Eropa sendiri yang mungkin menjadi salah satu acuan kita atau dasar hukum kita dalam menggodok RUU TSV di Indonesia seperti itu. Nah, kalau dari acuan yang Indonesia saat ini serap sebenarnya yang paling ideal untuk dituangkan dalam aturan kita itu penerapan di negara mana? Seperti itu, apalagi kita kan juga harus mengambil unsur-unsur atau tetap menerapkan sisi HAM-nya harus tetap kita ada gitu ya. Silahkan Bang Willy. Baik, kalau berkaitan dengan model law gitu ya, model law yang kita saat ini sedang dalami dalam proses penyusunan naskah akademik ini, yang pertama tentunya kita melihat dari konvensi internasional dari European Council tadi, dari konvensi, convention on the transfer of sentence person, karena konvensi tersebut banyak sekali dipakai di negara-negara dunia, tidak hanya di Eropa, seperti tadi saya sebutkan di Jepang, bahkan Thailand juga beberapa mengadopsi dari sana. Kemudian yang kedua ada UNODC, UNODC itu mengeluarkan tadi handbook on the international transfer of sentence person, dan menariknya UNODC ini juga beberapa yang disertakan substansinya dalam handbooknya, mengacu juga ke konvensi dari EU, konvensi dari European Council tadi. Nah, kalau misalnya seperti itu ya sudah jelas, kita mengacu kedua garis besar itu, kemudian kalau melihat dari negara-negara, kami sudah juga mendalami beberapa praktik penyelenggaraan TSP di beberapa negara, yang pertama Australia, yang kedua itu tentunya di Eropa, seperti Jerman, seperti Perancis, kemudian kalau di Asia itu paling baik kita lihat di Thailand, karena sama-sama negara ASEAN, kedua ada Jepang, dan ketiga ada Pakistan. Nah, Pakistan ini kenapa kita lihat? Karena dia yang sudah melakukan banyak sekali perjanjian sebenarnya dibandingkan negara-negara Asia lainnya, kalau saya tidak salah ya, kayak gitu sih Mbak. Oke, dalam pelaksanaan pidana-nya sendiri, bagaimana dalam RUU-TSP ini diaturkan, tadi Bang Guru sudah menjelaskan bahwa ada dua model law yang dicontoh dari European Council, kemudian juga dengan UNODC, dan ada pelaksanaan pidana dengan cara continuing dan converting. Nah, boleh dijelaskan nggak perbedaan keduanya, atau hasil elaborasi yang akan dituangkan dalam RUU-TSP di Indonesia sendiri itu seperti apa? Baik, menjawab pertanyaan Mbak Nurul yang ini, saya coba melihat dari konvensi ya, saya melihat dari konvensi, European Convention on International Sentenced Person tadi, jadi konvensi ini dikenal, untuk mempersingkat namanya, dikenal di dunia internasional itu sebagai CETS 112. Nah, kalau berdasarkan konvensi tersebut, ini saya izin buka dulu ya, di artikel 9 kita lihat ada isat transfer of for administering state, jadi ada dua dampak yang, ada dua yang bisa dilaksanakan. Yang pertama adalah, Jadi, disini, di antara continue dan convert itu, konvensi ini menyisipkan kata or, atau gitu ya, jadi ini merupakan sebuah pilihan yang dapat digunakan oleh negara-negara. Negara bisa melakukan continue the sentence, atau convert the sentence, seperti itu. Nah, kita lanjut ke continuing. Continuing itu adalah proses di mana pelaksanaan pidana terhadap narapidana yang dipindahkan, dilaksanakan dengan cara melanjutkan sisa masa pidananya di negara penerima. Nah, dalam CETS 112 ini, continuing ini diatur dalam artikel 10. Artikel 10 mengatur mengenai melanjutkan sisa masa pidana, atau continuing tadi, yang menyebutkan bahwa ada dua hal. Dalam hal prosedur yang dipilih adalah melanjutkan sisa masa pidana, maka negara penerima, atau negara penyelenggara, harus terikat pada jenis dan durasi hukuman yang diputus di negara penghukum. Jadi, benar-benar dia dipindahkan untuk melanjutkan sisa masa pidananya. Misalnya sisanya 15 tahun, benar-benar dilanjutkan 15 tahun di negara penerima. Kemudian dalam artikel 10, di huruf B, itu sebenarnya CETS 112 ini memberikan sebuah fleksibilitas. Jika putusan yang dikeluarkan oleh negara pemutus tidak harmonis dengan hukum negara penerima, baik dari sisi jenis hukuman ataupun durasinya, jadi negara penerima ini dapat melakukan adaptasi terhadap hukuman yang bisa dipersamakan dengan hukuman yang telah diputus di negara penghukum. Selama adaptasi ini dikeluarkan oleh negara penerima, tidak boleh lebih buruk secara jenis atau durasi dan tidak boleh melebihi hukuman maksimum yang ditentukan oleh undang-undang negara penerima. Nah, ini menarik sebenarnya karena fleksibilitas yang diberikan ini mengenai dua jenis ya, jadi dalam hal durasinya yang berbeda atau dalam hal jenis pidananya yang berbeda. Misalnya, dalam hal durasi berbeda, kita lihat dari handbooknya UNODC juga menerangkan di beberapa negara kita kenalkan durasi penghukuman, kadang-kadang kita suka baca nih, ada seseorang yang melakukan tindak pidana dihukum hingga puluhan bahwa ratusan tahun kan. misalnya 120 tahun yang mana sebenarnya di Indonesia itu tidak bisa dilaksanakan. Karena mengacu pada hukuman waktu tertentu ya, bukan hukuman seumur hidup, itu kan maksimal kita 20 tahun. Nah, ini tentunya kan tidak bisa dilaksanakan di Indonesia kalau kita benar-benar melakukan benar-benar pemindahan untuk continuing yang seperti yang huruf A tadi. Nah, makanya itu bisa diadaptasi. Atau, misalnya dalam hal durasinya, masih durasi yang berbeda, narap pidana ini di negara A dihukum terhadap suatu tindak pidana dengan hukuman maksimal katakanlah 17 tahun lah. Sementara di negara asalnya, di negara penerima, dia dengan hukuman yang sama, hukumannya maksimal itu cuma 12 tahun. Nah, itu bisa dilakukan. Sepanjang apa? Sepanjang bisa disetujui oleh kedua belah pihak. Artinya kedua belah negara menyetujui untuk melakukan adaptasi seperti itu. Itu tadi terkait dengan durasi ya. Tadi terus kemudian yang kedua adalah terkait dengan jenis. Jenis pidananya berbeda. Maka bisa juga nih diadaptasi oleh negara penerima. Nah, seperti contohnya pidana sumur hidup bisa diadaptasi dengan melaksanakan hukuman penjara waktu tertentu maksimal 20 tahun. Kembali lagi, selama hal tersebut disetujui dalam perjanjian kedua negara. Seperti itu. Itu untuk continuing. Kemudian, lanjut saja ya langsung untuk converting ya. Kalau converting, baik converting kalau tadi continuing itu di artikel 10 CT 112 converting ini di artikel 11. Converting ini adalah pelaksanaan pidana dengan cara mengkonversi putusan dari negara penghukum. Yang mana dalam artikel 11 ini menjelaskan juga terkait dua hal yang dapat dilakukan untuk mengkonversi hukuman. Yang pertama dalam hal konversi putusan negara penerima harus menerapkan prosedur yang disediakan oleh hukum negara penerima. Ketika mengkonversi putusan otoritas berwenang harus A. Terikat pada temuan tentang fakta-fakta dari putusan yang dijatuhkan di negara penghukum. Kemudian B. Tidak boleh mengubah sanksi pidana menjadi sanksi denda. Kemudian yang C. Mengurangi durasi hukuman dengan yang telah dijalani oleh narapidana di negara penghukum. Yang D. Kemudian tidak boleh memperburuk hukuman narapidana dan tidak terikat pada ketentuan minimum yang dapat diatur oleh hukum negara penerima. Itu. Nah, berkaitan dengan konversi ini tim penyusunan Naskah Akademik Pusat Perencanaan Hukum Nasional BPHN juga pernah melakukan diskusi dengan UNODC Indonesia Office di Jakarta. Kami, karena waktu itu kami sempat menemui deadlock ya, terkait dengan bagaimana sih sebenarnya pelaksanaan pidana dalam cara converting ini. Karena bisa dilihat halnya mirip-mirip nih sama yang adaptasi tadi sebelumnya bisa diubahkan. Nah, kami sengaja bersurat kepada UNODC Indonesia Office untuk melaksanakan audiensi terhadap hal tersebut. Dan kami membawa handbook yang sudah kami unduh dari webnya UNODC juga. Jadi, hasil diskusi kami dengan UNODC Office di Indonesia konversi ini bisa dilakukan salah satu contohnya untuk hukuman yang belum dikenal di negara penerima. Oke. Seperti contohnya UNODC waktu itu sebut seperti contohnya itu hukuman terhadap menslaughtering. Nah, UNODC juga bilang menslaughtering ini bisa dikatakan juga diartikan juga dengan dua hal. Yang pertama pembunuhan apa pembantaian seperti itu ya yang pembunuhan masal pembunuhan berantai ya betul atau yang yang kedua itu adalah pembunuhan terhadap pembunuhan oleh pembunuh yang dilakukan sebenarnya tanpa intensi untuk dia melakukan pembunuhan itu. Oh, seperti psikopat gitu ya? Mungkin, atau saya kurang tahu lah. Jadi, dia sebenarnya tidak punya intensi untuk melakukan hal tersebut tapi dia membunuh. Nah, itu bisa juga dikatakan sebagai menslaughtering. Nah, itu di beberapa negara sebenarnya belum ada tuh hukuman-hukuman seperti itu. Belum ada. Mungkin di Indonesia ada. yang nanti kita baca lebih dalam lagi ya. Cuma, jika misalnya hukuman itu belum dikenal di negara penerima nah, itu bisa diadaptasi dengan cara fakta-fakta yang telah ditemukan di pengadilan negara penghukum dibawa ke pengadilan negara penerima untuk selanjutnya dilaksanakan proses converting. Nah, syaratnya adalah ini harus sedekat mungkin. Hukuman yang di-convert ini harus sedekat mungkin dengan hukuman menslaughtering tersebut. Seperti itu. Mungkin yang menjadi kompleks adalah karena memang RUU TSP ini memang pertama kali ya. Jadi benar-benar masih gambarin kita itu juga dan belum semua negara memiliki. Belum semua negara memiliki. Jadi memang kita masih semacam meracik yang mana yang yang terbaik. Bahkan dari dua dasar aja yaitu dari European Council dan UNODC saja dimana kita juga ada artikel yang menjelaskan tentang modelnya adalah continuing dan converting aja itu sudah menjadi salah satu rumusan yang harus kita pikirkan untuk di negara kita seperti apa. Karena memang kalau di Eropa banyak hukuman-hukuman yang itu bisa sampai puluhan bahkan ratusan tahun gitu ya. Sedangkan di Indonesia kita tidak sebanyak itu. tidak sebanyak itu kita sudah over capacity apalagi ratusan tahun sangat menarik sahabat BPHN untuk kita bisa perdalam lagi pengetahuan kita tentang RUU TSP ini dan kenapa ini harus disahkan untuk itu kami terus mengajak sahabat BPHN untuk dapat berpartisipasi dalam partisipasuku.bphn.go.id terkait dengan RUU Pemindahan Narapidana Antar Negara karena suara dari partisipasi publik akan sangat mempengaruhi kebijakan yang akan kita tuangkan dalam RUU Pemindahan Narapidana Antar Negara ini baik Bang Willy lantas apakah kalau misalnya untuk di Indonesia yang saat ini sedang diramu ini oleh tim penyusunan naskah akademik BPHN apakah dengan TSP Narapidana ini kembali ke negaranya dapat dibebaskan karena tentu bisa menjadi alasan dong untuk membebaskan NAPI WNA tersebut padahal jelas telah melanggar hukum aturan yang ada di Indonesia apalagi di Bali ya kita sekarang lagi di blow up banget banyak sekali ternyata WNA yang ada di Bali itu melanggar hukum Indonesia sehingga dihukum di sini tapi juga mau dipulangkan di deportase inginnya kita sebenarnya di deportase tapi pada kenyataannya juga masih ya harus menjadi tahanan kita juga karena memang sudah tidak bisa di akomodir lagi lah tingkat kejahatannya seperti itu apakah memungkinkan TSP ini bisa membebaskan bisa kalau sudah selesai masa pidana jadi karena sudah narapidana pastikan sudah ada putusan yang mengikat dia dia harus menjalani hukuman 10 tahun ya 10 tahun itu harus dia selesaikan kecuali memang dia nantinya bisa dapat remisi dan sebagainya nah karena kita lihat juga dalam beberapa praktek di negara mereka tuh rata-rata menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk dilaksanakan TSP adalah masih memiliki masa pidana ada yang minimal 6 bulan ada yang minimal 12 bulan nah jadi masih harus dia menjalani sisa masa pidana minimal tersebut di negara asalnya seperti itu jadi tetap harus menyelesaikan berarti sebenarnya ada prosedur yang dimana kalau dipindahkan memang masih ada masa dia ditahan seperti itu ya untuk di TSP ini ya minimal 6 bulan 6 dan ada juga yang mengatur 12 bulan tergantung negaranya sebenarnya kalau misalnya kita ingin belajar dari Thailand sejauh ini dari observasi yang telah dilakukan karena biasanya kalau sistem hukum itu antar negara sesama regional yang sama atau ASEAN ya itu biasanya agak mirip gitu kalau di Thailand sendiri seperti apa TSP yang diberlakukan kalau di Thailand sendiri yang sudah kami baca itu mirip sebenarnya dengan konsep yang disediakan oleh konvensi dari European Council karena mungkin mereka juga melihat dari pengaturan internasional mungkin yang berbeda adalah jenis tindak pidana yang dikecualikan seperti karena mereka bentuknya kerajaan jadi misalnya tindak pidana yang berkaitan dengan kerajaan itu tidak bisa di TSP-kan seperti itu sih hukuman pidana mati tidak bisa di TSP-kan seperti itu pada dasarnya sama pelaksananya juga mereka membuka juga ruang untuk dilaksanakan continuing murni dengan dan atau dengan adaptasi atau juga dia membuka juga terkait dengan pelaksana pidana dengan cara converting seperti itu kemudian ada juga otoritas yang berunang mereka atur disitu siapa aja seperti itu oke Bang Willy mungkin bisa dispel kepada kita sejauh ini progresnya seperti apa dalam penggodokan RUU TSP ini kalau dari tim penyusunan oke baik terakhir kita sudah melaksanakan diskusi dengan yang terakhir itu dengan yang berbesar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu kita lakukan konsultasi bagaimana sih pelaksanaan narasumber tersebut kemudian memberikan contoh Australia jadi Australia ini kemudian kita lihat ternyata cukup konfrensif nih Australia namun ada beberapa beberapa hal yang perlu kita kaji ulang berkaitan dengan kita melihat praktik penyelenggaran di negara lain saat ini sih ya Alhamdulillah lancarlah insyaallah tahun ini bisa diselesaikan naskah akademiknya dan nanti tahun depan bisa kita serahkan ke Dijen PP untuk segera dibuatkan RUU-nya oke berarti optimis tahun ini selesai NA-nya dulu ya insyaallah oke karena targetnya 2024 harus sudah disahkan betul cita-citanya iya 2024 harus segera disahkan karena memang belum ada untuk itu harus memang segera kita dorong ya sekali lagi kita mengajak seluruh sahabat WTHN yang telah bergabung baik di Instagram maupun live TikTok kita untuk dapat mengirimkan pertanyaannya di kolom kolom komen bisa memberikan pertanyaan langsung kepada Bang Willy karena Bang Willy ini menjadi salah satu tim penyusunan naskah akademik RUU-TSP ini sangat menarik dari tadi apa yang telah dijelaskan baik secara teknisnya seperti apa kemudian bagaimana sekarang sedang mengumpulkan banyak masukan untuk menyusun NA untuk Indonesia punya RUU-TSP ini sendiri karena memang sejauh ini kita belum pernah ada belum punya tapi tetap itu akan menjadi tetap ini ya terpatternnya juga dari undang-undang pemasyarakatan juga tentunya ya seperti itu sahabat WPHN ada yang ingin bertanya atau sudah sudah ada yang bertanya di kolom komen live tiktok maupun instagram oh iya sebelumnya Mbak Nurul nih jadi mungkin tadi terlewat ya salah satu tujuan juga ini dari TSP ini adalah tidak lepas kaitannya sebenarnya dengan tujuan perlindungan warga negara dan kemanusiaan ya betul nah dalam hal ini tentunya bagi narapidana karena dalam prakteknya penghukuman narapidana di negara lain seringkali ditemukan berbagai permasalahan seperti misalnya dia terkendala bahasa jarak dengan anggota keluarga kemudian misalnya adat istiadat atau budaya agama bahkan hingga segi makanan yang diberikan oleh fasilitas lapas di negara lain itu seringkali tidak cocok dengan dengan narapidana negara lain seperti itu jadi karena hal tersebut TSP ini dilakukan untuk apa untuk mempermudah proses rehabilitasi resosialisasi dan reintegrasi narapidana kembali ke masyarakatnya nah dengan menjalani hukuman di negara asalnya diharapkan narapidana ini menjadi lebih dekat dengan lingkungan sosial budayanya sendiri nih sehingga nantinya berdampak pada perkembangan fisik dan juga mentalnya narapidana sehingga lebih maksimal lah proses pemasyarakatan yang akan dilakukan kepada narapidana seperti itu dibandingkan dengan dia di negara asing betul jadi pemajuan HAM tetap dapat ya karena penegakan HAM ini kalau misalnya kita mau bilang meskipun kalau image-nya adalah narapidana itu kan pasti salah ya orang yang berbuat salah melanggar hukum dan lain sebagainya namun sebagai person sebagai manusia memang tetap harus kita utamakan hak asasinya seperti itu terima kasih Bang Willy untuk poin HAM itu tadi dan mungkin juga ini menjadi salah satu yang harus kita concern ya terkait dengan pemenuhan hak-haknya memang ada beberapa contoh kasus kalau tidak salah ini baru-baru saja isu ini terblow up jemaah umroh yang ditangkap yang ditangkap polisi di Arab ternyata itu hanya miss sebenarnya beliau ini dituduh untuk melakukan dituduh melakukan pelecehan kepada jemaah yang lain jemaah negara lain seperti itu kemudian ditangkap sedangkan beliau ini tidak bisa bahasa Arab bahasa Inggris juga pas-pasan jadinya itu harus terviralkan dulu di Twitter untuk dibantu akhirnya karena ada segala macam prosesnya akhirnya ada bantuan untuk beliau ini bisa dibebaskan dan ternyata itu hanya miss jadi ibarat tidak sengaja terpegang entah bagian tubuh yang mana tapi akhirnya itu clear seperti itu dan ini juga tugas mungkin ya dari konjen atau KBRI juga ini juga mengajak seluruhnya jadi kita ini mengajak partisipasi partisipasi ku kita ini untuk seluruh masyarakat baik itu masyarakat Indonesia yang di Indonesia maupun yang di luar kejadian-kejadian ini pasti banyak sekali ya terjadi dan tadi Bang Willy juga mengatakan bahwa kalau saya sih pastinya kita mengutamakan warga negara kita banyak sekali warga negara kita yang sudah meninggal juga karena dihukum di luar negeri dan tidak bisa pulang jadi apa ya meninggal di negara orang negara orang itu sangat tidak enak pertama tidak ada keluarga kemudian betul-betul asing dari hidup dihukum dan hingga meninggal itu juga asing seperti itu tidak ada keluarga satu pun seperti itu untuk itu RUU TSP ini memang sangat sangat manusiawi sebenarnya untuk bisa segera kita dorong dan mungkin ini kita juga mengajak seluruh masyarakat terutama teman-teman yang ada di luar negeri jika mengetahui atau jika pernah tahu bahwa ada WNI kita warga negara Indonesia yang ada di luar negeri dihukum dan lain sebagainya kita harus memutus itu ya dulu mungkin ada kejadian-kejadian seperti itu tapi sekarang harusnya tidak dan seharusnya sekarang kita semua aware dan RUU TSP ini memprovide itu seperti itu sahabat BPHN untuk itu kita masih menunggu suara dari sahabat BPHN untuk dapat mengisi pada kolom partisipasiku.bphn.go.id terkait dengan RUU Pemindahan Narapidana Antar Negara dan juga kita masih menunggu pertanyaan atau komen atau saran yang bisa diberikan pada kolom komentar baik di live Instagram maupun TikTok at BPHN underscore kemenkumham Bang Willy mungkin ini pertanyaan selanjutnya adalah apa kejelasan atau kepastian hukum yang dituangkan dan perlu kita highlight lagi nih untuk sahabat BPHN tentunya yang masih baru-baru pada join apa sih highlight yang perlu kita berikan kepada sahabat BPHN terkait dengan RUU tentang pemindahan Narapidana Antar Negara atau TSP ini baik berkaitan dengan kepastian hukum yang perlu dituangkan ini melalui naskah akademik RUU pemindahan narapidana antar negara ini mempunyai sasaran yang ingin diwujudkan yaitu kepastian hukum atas pemindahan pemindahan narapidana internasional atau narapidana antar negara sehingga usaha reintegrasi resosialisasi dari narapidana itu juga bisa dilaksanakan secara maksimal kemudian selain itu juga pembentukan RUU TSP ini bisa menjadi pedoman untuk negara dasar hukum untuk pemerintah melaksanakan kerjasama internasional dalam hal pemindahan narapidana antar negara nah ketika misalnya sudah punya dasar hukum dan pedomannya untuk melaksanakan TSP ini jadinya kita bisa melaksanakan kerjasama dengan negara lain dan akhirnya berimbas juga pada hubungan baik antar kedua negara seperti itu oke kita harus memiliki dasar hukum untuk menjalin kerjasama terkait dengan pemindahan narapidana ini ya betul sekali sahabat BPHN kita masih menunggu komentar saran dari sahabat BPHN baik yang mengikuti live Instagram maupun live TikTok kita untuk dapat bersuara lumayan ya banyak sekali ini yang sudah join di live kita baik di Instagram maupun di TikTok kita masih menunggu pertanyaan-pertanyaannya kemudian selanjutnya mungkin ini pertanyaan yang mudah saja nih Bang Wili untuk masyarakat dapat mengambil peran di mana dalam berpartisipasi aktif untuk memberikan masukan ini oke untuk sahabat BPHN disini kalau mau memberikan masukan terkait dengan naskah akademik RUU TSP ini BPHN sudah punya kanal yang bisa diakses secara luas secara cepat oleh siapapun dimanapun dengan cara mengakses partisipasiku .go.id nah disitu nanti teman-teman bisa memberikan kritik dan sarannya terkait dengan substansi seperti apa yang perlu dicantumkan dalam RUU nantinya dan misalnya punya gambaran Indonesia ini lebih cocok menggunakan continuing kah atau lebih cocok converting kah atau lebih cocok sebenarnya kita buka keran untuk kedua pelaksanaan pidana tersebut seperti itu bisa disampaikan karena sebenarnya sejauh dia hanya undang-undang itu untuk kepentingan rakyat untuk seharus mungkin untuk kemaslahatan bersama seperti itu jadi jika ada sumbang saran kita sangat terbuka kita sangat membuka pintu selebar-lebarnya untuk masyarakat dapat memberikan saran atau mungkin bisa bertanya juga bisa nanti kita bisa balas juga di kanal partisipasi kutus oke oke bang willy kalau misalnya untuk ada gak data ada berapa WNA yang ada disini sehingga ini kita tuh urgent untuk bisa memulangkan mereka gitu ya atau memindahkan mereka seperti itu kalau data sebenarnya kita pernah dapat data ya dari dari data kementerian luar negeri cuma itu sebenarnya data lama kalau kami lihat dari tahun 2013 2013 itu sebentar saya cek dulu ya oke sembari bang willy oh kita ada masuk pertanyaan ini sangat membantu bang willy ini sangat membantu terutama untuk TKI yang kebetulan dari kampung saya banyak yang jadi TKI ke arah betul-betul sekali betul sekali untuk Bapak U Bah Rudin tadi kita sudah membahas juga bahwa memang banyak sekali ya kasus-kasus di luar negeri atau TKI yang dihukum di Arab dan tidak bisa pulang ke sini dan itu kan sangat miris karena bisa jadi tadi bang willy telah menyebutkan ada yang namanya miskomunikasi karena kendala bahasa kemudian juga culture-nya sendiri juga berbahaya bahkan ada yang sampai mendapatkan hukuman mati di negara orang tanpa keluarganya juga tahu jadi komunikasi sudah terputus dan lain sebagainya betul sekali Bapak mungkin ini juga bagi daerah-daerah kami mengajak seluruh kepala daerah hingga seluruh masyarakat terutama daerah Jawa Timur itu salah satu yang penyumbang TKI terbesar di Indonesia kalau tidak salah dan itu ada di Kabupaten Malang kalau dulu penelitian saya di tahun 2011 salah satu penyumbang terbanyak TKI Indonesia itu ada di Kabupaten Malang mungkin itu bisa bersuara karena RUTSP ini sangat membantu seluruh saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri bahkan yang menjadi yang dihukum tanpa kita juga tahu ya kejelasannya bahkan bisa jadikan ada miss atau ternyata yang salah bukan tenaga kerja kita seperti itu ya dan kalau kita mau bilang tenaga kerja kita bisa dihukum seberat itu namun banyak juga kasus-kasus yang TKI kita disiksa tapi majikannya juga tidak dihukum secara adil kalau kita bisa bilang seperti itu ada datanya ini data kita unduh dari Naskah Akademik di tahun 2016 jadi akhir data ini didapat di tahun 2013 jumlah keterlibatan warga negara Indonesia di luar negeri dalam proses hukum mengalami peningkatan Kementerian Luar Negeri RI mencatat terdapat sejumlah 4.415 orang WNI yang dipenjara di luar negeri sebagian besar dihukum di negara Malaysia dengan kasus terbanyak pelanggaran imigrasi dan perkelahian kemudian sekitar 283 orang WNI ditahan di Australia karena kasus people smuggling narkoba dan keimigrasian nah selain Malaysia dan Australia negara-negara lain seperti Brunei Filipina dan Thailand juga memenjarakan warga negara Indonesia yang terlibat kasus hukum di negaranya jumlah mereka di masing-masing negara tersebut sekitar 40 orang nah itu data dari Kementerian Luar Negeri tahun 2013 nah mungkin bisa menurun bisa juga bertambah nih data ini karena kami belum coba cek lagi tadi ya karena data ini berakhir 10 tahun ya 10 tahun 10 tahun berlalu bisa jadi bertambah bisa jadi berkurang tapi secara secara hitung-hitungan kalau misalnya kita lihat flow-nya sendiri untuk kita dapat mengirimkan TKI ke luar negeri sepertinya harusnya bertambah tingkat kejahatan ya tingkat kejahatan atau kasus-kasus hukum yang dilanggar oleh warga negara kita di luar negeri seperti itu wow 4.415 itu data 2013 sahabat BPHN dan warga negara asing yang ada di Indonesia dari data yang diunduh ini juga pertanggal 1 Maret di tahun 2013 ada sejumlah 682 orang terbanyak ini berasal dari Malaysia sejumlah 144 orang sedangkan jenis tindak pidana yang paling baik dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia adalah tindak pidana narkotika seperti itu kembali lagi itu sebenarnya data lama yang perlu kita update lagi sebetulnya nanti akan kita coba lakukan diskusi dengan kementerian luar negeri apakah ada data terbaru terkait hal tersebut oke baik ini ada statement yang sangat menarik dari Pak U underscore Bahrudin ada sosialisasi ke daerah-daerah yang banyak mengirimkan TKI mereka juga penyumbang devisa buat negara-negara wajib hadir disini betul sekali penyumbang devisa terbesar juga ya WNI kita ya untuk itu memang negara harus hadir untuk melindungi dan salah satu upayanya dari negara melindungi masyarakat kita yang ada di luar atau TKI kita adalah dengan kita harus memiliki RUU atau dasar hukum ini RUU transfer sentence of person ini sendiri kenapa karena jika kita tidak memiliki RUU TSP bagaimana kita bisa menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain untuk dapat memindahkan narapidana yang berasal dari warga negara Indonesia untuk kembali ke negaranya untuk bisa bertemu dengan masyarakat dengan keluarganya terutama karena tadi juga telah diselipkan oleh Bang Willy juga pada statementnya bahwa secara ham secara haknya saja itu tidak terpenuhi jika mereka ada di luar sana keluarganya tidak dekat kemudian juga mereka ada kendala berbagai macam kendala dan lain sebagainya untuk itu memang kita harus segera perjuangkan bersama RUU TSP ini mengingat kita memiliki banyak TKI di luar sana yang bekerja bahkan dihukum di negara orang dan pastinya itu tidak enak ya jadi kita meskipun kita belum pernah merasakan tapi faktanya ada sejumlah orang bahkan tadi disebutkan oleh Bang Willy data dari 10 tahun yang lalu adalah 4.415 bagaimana dengan tahun 2023 10 tahun berlalu apakah mereka telah hukumannya telah selesai dan mereka dipulangkan atau justru mereka juga terlantung-lantung di negara orang dengan status mantan napi kemudian tidak bisa bekerja dan lain sebagainya justru malah menjadi beban negara seperti itu baik selanjutnya dari ok akun remon juris Bang Willy apakah ada pidana yang dikecualikan mengingat teman-teman saya ada yang pidana judi di luar negeri baik terkait dengan pidana yang dikecualikan ini kita lihat pelaksanaan TSP di negara lain ini ada memang beberapa negara yang mengecualikan pidana yang tidak boleh atau ditolak ketika mereka mengajukan peminan napi dana yang pertama tentunya narapidana itu bukan warga negara si negara penerima itu pasti ditolak tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perjanjian antar negara kemudian narapidana ini dijatuhi dengan hukuman mati ada beberapa negara yang memang menolak hal tersebut kemudian narapidana melakukan tindak pidana tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam hal ini misalkan perjanjian antar negara ini menyepakati bahwa pemindahan narapidana tidak boleh dilakukan misalnya terhadap kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia atau yang lain sebagainya seperti itu itu bisa terjadi ketika memang diperjanjikan dalam perjanjian kemudian pemindahan narapidana juga tidak bisa dilakukan atau ditolak jika pidana jika tindak pidana yang dilakukan itu jika sorry pemindahan narapidana itu merugikan kedaulatan keamanan dan kepentingan umum dan atau bertentangan dengan hukum nasional negara penerima seperti itu kalau di poin yang terakhir ini kalau kita ambil contoh di Thailand misalnya dia tidak membolehkan narapidana ini pindah ketika mereka melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kerajaan seperti apalah yang makar atau apa yang mencela raja kan karena Thailand kan raja jadi ketika yang tindak pidana itu berhubungan dengan kerajaan itu tidak boleh dipindahkan seperti itu jadi selebihnya narapidana dengan tindakan dengan tindak pidana apapun bisa dilakukan kecuali dengan tindak pidana yang seperti tadi kecuali yang memang sudah diperjanjikan kecuali tindak pidana mati dan kecuali tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan kecuali pemindahan tersebut nantinya akan berpengaruh pada kepentingan umum terus kedaulatan keamanan kan banyak juga nih narapidana yang sebenarnya dia dipenjara di luar negara mau dipindahkan ke negara asalnya sebenarnya dia ini adalah aktor utama dari misalnya kejahatan transnasional yang besar karena jika dipindahkan nantinya takutnya ada jaringannya di negara asalnya yang akan memberikan kekacauan yang lebih luas itu jadi ada pertimbangan pertimbangannya seperti itu berarti ini juga yang akan diterapkan elaborasi ini yang akan diterapkan pada RUTSP Indonesia betul ini masih proses diskusi juga apa yang mau kita kecualikan seperti itu baik luar biasa karena memang kalau misalnya kejahatan transnational crime sepertinya ini memang kita sangat serius jadi kita juga akan sulit untuk sebenarnya itu memang harus dikecualikan karena akan berdampak juga buruk ke negara ini keamanan kedaulatan nasional kepentingan umum dan lain sebagainya itu sangat berbahaya jadi perlu ada pengecualian-pengecualian yang disepakati dalam perjanjian yang dilakukan berarti dapat dikatakan sebenarnya RUTSP ini memang membantu pidana narapidana yang memang lebih kejahatannya atau pelanggaran hukumnya kecil ya kecil dibilang kecil juga enggak yang penting dia tidak dikecualikan dalam perjanjiannya pembunuhan kalau misalnya seorang narapidana melakukan tindak pidana pembunuhan dan itu tidak dikecualikan di perjanjian boleh-boleh saja selama dia tidak dihukum mati terkait dengan kasus pembunuhan misalnya oke next ada pertanyaan dari akun underscore david07 izin bertanya pemindahan narapidana ke negara lain berdasarkan undang-undang pemasyarakatan itu berdasar perjanjian maka perjanjian apa saja mengaturnya baik terima kasih mas david jadi perjanjian ini dapat dilakukan pelaksanaan TSP ini dapat dilakukan dengan perjanjian perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian antar negara misalnya Indonesia mau memulangkan atau mau mengembalikan narapidana misalnya dengan negara Malaysia Indonesia harus punya dulu nih perjanjian pemindahan narapidana dengan Malaysia yang mana kalau misalnya kita mau membuat perjanjian itu kita harus punya dasar hukum nah saat ini Indonesia belum punya makanya kita sedang godok RUU TSP ini untuk menjadi dasar hukum Indonesia pemerintah Indonesia melaksanakan perjanjian internasional antar negara untuk melaksanakan TSP ini misalnya kita mau memulangkan tadi ada narapidana dari Nigeria ketika Nigeria nanti kita bisa sudah punya RUU TSP ini kita bisa mengadakan perjanjian kerjasama antar negara dengan Nigeria untuk memulangkan si narapidana Nigeria ini begitu juga sebaliknya misalnya Nigeria punya narapidana Indonesia yang ternyata ditahan di sana bisa dipulangkan dengan perjanjian tersebut jadi TSP ini dapat dilakukan berdasarkan perjanjian antar negara kayak gitu wow oke wow tidak terasa sahabat BPHN sangat seru ya pembahasan kita memang RUU saya pikir RUU tentang pemindahan narapidana antar negara ini sangat berat maksudnya kita masyarakat yang non hukum kemudian kita yang masyarakat awam apa kepentingan kita gitu kan untuk RUU ini tapi ternyata ya betul karena kasusnya juga bisa jadi menimpa tetangga kita saudara kita yang ada di luar negeri sana bahkan bisa mengancam kita ketika kita berpergian ke luar negeri kita tidak tahu hukum yang ada peraturan yang ada di negara lain kemudian kita terkena kasus hukum di sana kemudian kita bisa jadi menjadi tersangka di sana ini yang harus kita aware adalah RUU ini harus segera kita sahkan karena memang seperti itu karena Indonesia belum memiliki dasar hukumnya kita punya undang-undang pemasyarakatan namun RUU TSP ini belum ada sehingga kita sangat penting untuk segera mengesahkan RUU TSP ini dan mendukung BPHN terutama tim penyusunan naskah akademik untuk dapat segera menyelesaikan naskah akademiknya dan seluruh sahabat BPHN bisa berpartisipasi dalam memberikan suaranya melalui kanal partisipasiku.bhn.go.id baik selanjutnya ini pertanyaan mungkin ini pertanyaan terakhir ya di RUU ini atau RUU TSP ini apakah untuk seluruh kasus atau hanya kasus tertentu saja tadi sudah dijawab tapi mungkin bisa diulang kembali baik ini mirip ya pertanyaan dengan yang tadi jadi apakah untuk seluruh kasus atau tindak pidana ya ada beberapa yang dikecualikan dalam RUU TSP ini yang tidak boleh atau ketika dia mengajukan pemindahan narapidana ini dia ditolak seperti itu seperti tadi misalnya narapidana itu bukan warga negara dari negara penerima tentu ditolak dong ngapain 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 memindah ke negara orang terus kemudian tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur oleh dalam undang-undang hukum nasional atau di perjanjian atau misalnya narapidana tersebut dijatuhi dengan hukuman pidana mati atau narapidana melakukan tidak pidana tertentu yang disepakati dalam perjanjian antar negara tersebut kemudian ditolak juga jika pemindahan narapidana ini bisa merugikan kedaulatan keamanan kemudian kepentingan umum dan juga bertentangan dengan hukum nasional di negara penerima seperti itu oke Bang Willy ini juga bertanya nih tapi ini lucu tapi sepertinya ya kita juga perlu tahu ya nanti tiket pesawatnya kalau misalnya itu siapa yang menanggung negara dia kan baik ini seperti macam kalau dideportase itu siapa yang menanggung kalau misalnya dia di negara kita udah gak ada uang misalnya itu kalau kita lihat di pengaturan internasional banyak yang mengatur terkait dengan biaya biaya yang muncul berkaitan dengan pemindahan narapidana akan menjadi tanggungan dari negara penerima oke berarti negara asal dari si narapidana yang dipindahkan ini ya baik terjawab ya Pak Raymond bener tapi ini simpel tapi kita harus tahu juga iya ya siapa yang siapa yang bayar siapa yang ngebiayain ya masa negara kita juga ya kita yang udah menghukum kita memfasilitasi meskipun ya tetap aja namanya penjara ya tetap ya seperti itu gitu tapi ya ini siapa yang akan menanggung biaya dari narapidana ini baik sangat sangat komprehensif sih meskipun ini bisa dikatakan ini baru kulitnya saja yang kita bahas ya kepada sahabat BPHN masih banyak yang masih dalam pengkajian juga tentunya dalam penyusunan Naskah Akademik ini karena tim dari penyusun Naskah Akademik BPHN sendiri masih masih berjuangnya untuk merampungkan ini dalam waktu kurang dari 6 bulan sepertinya karena ini kita udah mau berakhir Juli kita oh iya sudah Juli ya sedangkan target 2023 adalah Naskah Akademik terkait dengan RUU tentang pemindahan narapidana antar negara harus segera selesai dan tahun 2024 harapannya RUU TSP ini dapat segera disahkan kita kawal bersama kita dorong bersama karena melalui instrumen TSP ini secara bertahap baik WNI maupun WNA dapat kembali ke tengah keluarga dan masyarakatnya tentunya ini pemajuan HAM kita tetap menerapkan nilai-nilai HAM di sini dan juga walaupun statusnya masih narapidana kita harus tetap memanusiakan manusia sebetul kan ya kemudian permohonan pemindahan narapidana ini dapat dimohonkan oleh narapidana untuk mengajukan pemindahan dari atau ke Indonesia seperti itu ya itu kalau misalnya untuk nanti TSP sudah disahkan seperti itu kemudian untuk menjalani hukuman di Indonesia atau di negara asalnya masing-masing permohonan ini kemudian menjadi kajian bagi instansi yang berwenang seperti Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Luar Negeri atau instansi lain yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan prosedur pemindahan narapidana antar negara dengan adanya pengaturan mengenai pemindahan narapidana internasional ini nanti diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemindahan narapidana internasional sehingga reintegrasi sosial yang menjadi salah satu pembinaan narapidana internasional dapat dilaksanakan secara maksimal selain itu juga dengan adanya pemindahan narapidana internasional dapat lebih meningkatkan kerjasama internasional dalam penegakan hukum seperti yang tadi telah disebutkan Bang Willy berkali-kali bahwa kita belum memiliki dasar hukum ini yaitu RUU TSP ini itu belum disahkan sehingga kita juga tidak bisa melaksanakan kerjasama dengan negara lain terkait dengan pemindahan narapidana ini kemudian yang terjadi adalah deportasi setelah selesai menjalankan pidana yang sulit dikontrol dan dimonitoring di negara penerima khususnya tentang kejahatan yang dilakukan rekam jejaknya kapan ia datang dengan cara apa semuanya ini akan merugikan negara terkait dengan kerjasama pentingnya untuk mencegah dan memerangi kejahatan tentunya ya Bang Willy ya kita ingin Indonesia semakin damai Indonesia boleh boleh mengirimkan WNI dengan aman kita itu juga untuk pendapatan devisa kita namun juga kita juga dapat menerima WNA untuk hadir ke Indonesia terutama dalam menikmati pariwisata kita ya yang semakin semakin maju dan lain sebagainya tapi WNA pun juga harus tetap mematuhi peraturan-peraturan yang ada di Indonesia dan sebaliknya juga warga negara kita yang datang atau baik itu untuk pariwisata tujuannya pariwisata atau mencari NAFKA juga harus tetap mematuhi peraturan-peraturan yang ada di negara lain seperti itu mungkin itu saja karena kita sudah hampir satu jam menemani sahabat BPHN terima kasih banyak Bang Willy sama-sama di tengah kesibukannya masih sempat main ke studio BPHN mungkin ada closing statement lagi iya jadi jangan lupa buat sahabat BPHN kita butuh nih sumbangan pemikiran di kanal partisipasiku bisa diakses di kanal partisipasiku .go.id jadi disitu nanti ada beberapa naskah akademik yang sedang kami susun salah satunya adalah pemindahan repidangan ternegara jika punya saran ataupun pertanyaan lebih baik saran ya masukan 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 seperti apa nih RUU TSP ini harus dilakukan dan misalnya butuh atau punya masukan terkait dengan oh cocok nih Indonesia pakai continuing karena bla 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 atau cocok nih Indonesia pakai converting karena bla 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 atau cocok nih Indonesia menerapkan dua hal yang dibuka itu sih lakarannya jadi bisa dimasukkan dalam sarannya dalam kanal partisipasiku.go.id sangat mudah untuk diakses oke terima kasih Bang Willy terima kasih promosinya juga karena ini membantu saya juga jadi sahabat BPHN mungkin bisa mengulang atau membaca baca lagi terkait dengan dua model law yang bisa dicontoh dari RUU yang menjadi masukan RUU TSP yaitu dari European Council dan UNODC ada pelaksanaan pidana dengan cara continuing dan converting dan disana mungkin nanti bisa dieksper dari apa yang telah didapatkan oleh sahabat BPHN untuk dapat dituangkan dalam aspirasinya ke kanal kita yaitu partisipasiku.bphn.go.id disana silahkan untuk dapat mengisi pemikiran-pemikiran dari sahabat BPHN entah itu pendapat terkait dengan kayaknya lebih baik di converting aja untuk meringankan atau justru ada yang ya harus di continuing nih gitu tapi bagaimana dengan penyesuaian-penyesuaian atau adaptasi jika memang nanti hukuman itu lebih dari 20 tahun ya sedangkan kalau di Indonesia 20 tahun kalau di luar negeri bahkan di Eropa tuh ada hukuman-hukuman yang bahkan bisa sampai ratusan tahun itu nanti seperti apa silahkan dielaborasikan dari dasar atau referensi dua model low ini yang akan menjadi apa ya dua role model untuk kita dapat merumuskan ROU TSP yang ada di Indonesia penerapannya seperti apa mungkin itu saja demikianlah BPHM Fox sore ini tentang pemindahan narapidana antar negara atau transfer of sentence person bersama dengan Bang Willy tim penyusunan naskah Akademik Badan Pemindahan Hukum Nasional selaku juga analis hukum pertama luar biasa karena hari ini telah hadir bersama kita dan kami ingatkan kembali untuk suarakan aspirasimu pada ROU TSP ini dengan mengunjungi laman website kami di bphm.go.id dan pada menu layanan partisipasiku atau bisa juga diakses di partisipasiku langsung partisipasiku.bphm.go.id dan disana nanti akan ada pemilihan beberapa rancangan undang-undang yang sedang disusun oleh BPHM dan sedang digagas oleh pemerintah dan untuk ROU Pemindahan Narapidana antar negara sendiri itu ada kolomnya sendiri dan masih kosong hingga hari yang tadi saya cek masih kosong di partisipasikunya untuk itu kami mengharapkan kami menghimbau seluruh sahabat BPHM seluruh masyarakat di Indonesia maupun yang masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri atau bisa mengabarkan kepada teman-temannya WNA yang ada di Indonesia ini sangat penting bagi WNI dan WNA untuk itu harus segera kita bantu bagasan ini untuk mengesahannya RUU TSP ini sahabat BPHM terima kasih banyak atas kehadirannya di studio Bang Willy sekali lagi dan bersedia menemani seluruh sahabat BPHM pada sore hari ini sahabat BPHM pada live TikTok dan juga live Instagram terima kasih juga yang sudah mengikuti kurang lebih selama satu jam ini nanti kita akan share di hasil live ini untuk bisa dipublikasikan lagi lebih banyak lebih masif agar semua orang baik di Indonesia maupun di luar negeri bisa tahu bahwa oh Indonesia sedang menggagas RUU TSP ini mungkin itu saja selamat berakhir pekan sahabat BPHM sampai jumpa di BPHM Talks lainnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati